Intro Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita Berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan Amin Berjumpa kembali di channel Salvatore Pada hari ini Rabu 5 Juli 2023 Pada pekan biasa ke-13 Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Matius Bab 8 ayat 28 sampai 34 Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, Amin Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus Mereka sangat berbahaya Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu Dan mereka itu pun berteriak Katanya Berusaha dengan kami Hai Anak Allah Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami Sebelum waktanya Tidak jauh dari mereka itu Sejumlah besar babi sedang mencari makan Maka setan-setan itu meminta kepadanya Katanya Jika engkau mengusir kami Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu Yesus berkata kepada mereka Pergilah Lalu keluarlah mereka Dan masuk ke dalam babi-babi itu Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu Dari tepi jurang ke dalam danau Dan mati di dalam air Maka larilah penjaga-penjaga babi itu Dan setibanya di kota Diceriterakannyalah segala sesuatu Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus Dan setelah mereka berjumpa dengan dia Mereka pun mendesak Supaya ia meninggalkan daerah mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu dan saudara-saudari terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Kembali dikisahkan Yesus dengan kuasanya Yang juga sanggup mengusir setan Dalam bacaan Injil hari ini Bahkan digambarkan Yesus dikenali oleh setan-setan tersebut Sebagai anak Allah Yesus mendengarkan permintaan setan tersebut Namun Yesus juga tergerak oleh belas kasihan Melalui rintihan kedua orang yang kerasukan tersebut Allah yang adalah kasih Senantiasa mengutamakan keselamatan anak-anaknya Di atas segalanya Dan oleh kuasa Yesus Pindahlah setan-setan tersebut Ke kumpulan babi-babi Yang kemudian menjadi liar Dan terjun ke jurang Kemudian mati tenggelam Jika kita perhatikan Ada dua perspektif dalam kisah tersebut Dan bagaimana digambarkan dengan jelas Dalam Injil hari ini Kecenderungan manusia Dan kelekatannya kepada harta duniawi Ketimbang keselamatan sesama Masyarakat sekitar yang adalah orang-orang gadara Justru tidak terima Dengan apa yang Yesus perbuat Dan mereka mengusir Yesus Beserta para muridnya Mereka tidak terima Dengan perbuatan Yesus Yang membuat ternak mereka mati Sebuah kondisi yang merugikan secara matri Alih-alih bersyukur Dan berterima kasih kepada Yesus Karena telah menyelamatkan sesama Yang kerasukan Mereka malah mengusir Yesus Dan para muridnya Dalam kehidupan sehari-hari Kita pun sering menemukan kondisi serupa Dimana kelekatan akan harta duniawi Justru menjauhkan kita Dari rasa syukur dan keselamatan Kita sibuk mencari uang Tanpa mengindahkan kesehatan Dan relasi dengan keluarga Serta sesama Pada saat kita memiliki uang Kita baru menyadari Telah kehilangan kesehatan dan keluarga Sehingga kita berusaha Menyerahkan segala harta yang kita kejar Untuk mendapatkan kesehatan Dan keselamatan kembali Bayangkanlah Allah yang senantiasa mendengarkan Dan menjawab seruan kita Dari segala kesesakan hidup ini Bagaimana kita mengutamakan Keselamatan kekal dalam hidup Yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita Marilah berdoa Ya Bapak Kami mengucap syukur atas Sabdamu hari ini Bapak Ajarlah kami Untuk memilih hal yang paling utama Demi keselamatan kami Mampukanlah kami Untuk menghargai kehidupan Yang telah engkau anugerahkan Marilah Bapak Ibu Dan saudara-saudara terkasih Kita senantiasa menjaga Kesehatan Dan keselamatan Serta hubungan dengan keluarga Dan sesama Serta Tidak hanya sibuk Mencari harta duniawi saja Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton